Intro Halo, salam, cowosan, selamat pagi, good morning Jumpa lagi dengan Mak Tini disini, salam sehat selalu dan jangan lupa bersyukur Pagi ini saya akan mengajak sahabatku semua yang terkasih ya Mengajak bagaimana membuat dessert atau makanan penutup Atau disini dinamakan timpen Itu makanan penutup apa? Yaitu steam susu dengan milk atau yang sinai tentang Sinai tentang Yuk kita bersama-sama ikuti proses pembuatannya Bahan-bahannya ini saya praktekkan dengan satu telur Yacek tang Yang kita perlu seriapkan adalah Yacek tang Telur Sinai Susu Dan satong Sekci Nah ini namanya sekci ini aluminium foil Aluminium foil Ini saya gunakan secukup buat untuk ini aja Ya, secukupnya nanti kita gunakan seperti ini Baik, pertama-tama akan kita Kocok Yaitu Kau-kau kodi Ini ya Kaitan Ya Oh ya Sebelum Sebelum ini kita kau-kau ya Kita kocok Ini saya Dalam satu telur Yacek kaitan Membutuhkan 125 Nah ini saya gak ada gelas ukur Jadi disini ada Ukuran ya 125 Sinai Yat pak Yisab Sinai Nah sekitar seperti ini Sinai Ini akan kita bikin Hangat Hangat saja Jadi ini mau saya ting Mau saya taruh di mepului Jadi ini 125 ya Mililiter Ini akan saya bikin Hangat Tujuannya apa? Untuk melarutkan gula Nah ini ya Saya taruh sini Ini kita hangatkan Jangan terlalu panas Mungkin setengah Nah mungkin Ini ya Setengah menit saja Atau sampai satu menit Pokoknya jangan sampai panas Nah ya ini Coba kita matikan Dan kita lihat Hangat saja Ini kita ting Samsap Say Miu Miu itu berarti apa? Detik ya Nah ini saya tuangkan disini Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gula Ini saya Manis dan tidaknya Itu tergantung Dari yang kalian suka Jadi untuk saya pakai Satu sendok saja Karena ini sudah cukupan Ukuran Jadi ini saya masukkan ya Satu sendok Kita aduk-aduk Satu sendok gula Dengan satu Yat cek kaitan Yat jikan tong Yat cek kaitan Yat pak yisap em Sine Luin sine Ini sine yang Yang hangat Ini untuk melarutkan gulanya Nah ini sudah Kita larut Terus kita boleh Kau-kau ini Kau boi Kocok ya Nah ini bagaimana? Ya ini Ini satu Kita kocok lah Terus Sampai ininya Putih dan kuning Bercampur ya Nah ini sudah ya Kita masukkan Ke ini Kenapa saya pakai gelas Supaya kalian dapat melihat Nah ini adalah Kocokan telur Kita Jadikan satu Mudah sekali Kocok kantang Nah ini ya Jadi Jadi Kalau ini tidak terlalu panas Itu nanti Telurnya menjadi halus Ya Jadi ini nanti Teorinya bagaimana Silahkan mencoba Ini gampang-gampang Gampang-gampang Susah Nah tapi ini Saya tidak punya kak Ini jadi kak Kak agak besar Saya itu ya Ini Supaya kalian Agak tinggi Inilah Agak tinggi Ini di Saring Di kak Supaya tidak ada Gelembung-gelembungnya Supaya halus Nah ini benar-benar Tidak ada ya Ya Sudah Nah Silahkan Sebelum saya tutup Tuh kan Bagus sekali Halus ya Mudah sekali caranya Terus ini Sekci Sekci ini adalah Aluminium Poy Gunanya untuk apa? Untuk menutup ini Supaya Ataupun tahan Tahan panas Atau udaranya Udara dari panas itu Tertahan Dan bisa Membuat Telurnya ini Rata Masaknya Ya seperti ini Seperti ini aja Akan kita Akan kita steam Akan kita steam Selama 12 menit Kita steam Dan ini harus rapat ya Nah seperti ini Kita 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 masukkan Apinya Mengarah kebesar Kita steam dengan Api besar ya Ya kita masukkan Jangan lupa Kita tutup Rapat Nah Kita timer Ini saya timernya Ini pas Tidak saya tunjukkan Ini sekarang Jam 8 Menuju ke Angka 8 Ini setiap 4 menit Kita buka Tutupnya Ya Setiap 4 menit Kita buka Tutupnya Akan saya jelaskan lagi Kita menggunakan Waktu penyetiman Waktu untuk mengukus Itu 12 menit Jadi caranya Kita masukkan Dalam keadaan Air mendidih Ya Jadi kita rebus Dengan api besar Setiap 4 menit Pertama kita Buka tutupnya Agak Sebentar ya Kita buka Satu atau Dua detik Supaya Uapnya itu Pergi Kemudian kita kembalikan lagi Tutup Kita Tunggu 4 menit Lagi Berarti 4 menit Tambah 4 menit 8 menit Kita buka lagi Satu dua detik Sudah uapnya hilang Kita tutup lagi Dan yang kita tutup Ini nanti sampai Yang ketiga kalinya Ditambah 4 lagi Nah itu sudah masak Gitu ya Jadi Caranya seperti ini Kenapa sih kok harus Setiap 4 menit Dibuka Itu kalau kalian Mencoba membukanya telat Atau kelebihan Lebih lama Itu nanti Telurnya Akan Naik Ya telurnya akan naik Menjadi berbusa Nanti enggak halus Gitu Jadi itulah Saya menggunakan Metode 12 menit Dengan api Besar Ya Coba kita lihat Nah ini kalian lihat disini kan Ya Itu jangan dibuka-buka Tapi kalian Kalau enggak ada timernya Ini timer saya Ini pas enggak ada baterainya Mau tina Nah ini Ini saya menggunakan Tadi jarumnya disini Jadi ini nanti Satu Dua Tiga Empat Jadi ini kurang dua Ini kurang dua Kurang dua Kurang dua menit Kurang dua menit Kurang dua menit Nah ini ya Lihat apinya seperti itu Ini kurang satu menit Ya kurang satu menit Nah ya Pas Kita buka Seperti ini membukanya Nah Kita buka seperti Hingga uapnya hilang Kita tutup kembali Karena sudah enggak ada uap ya Kita tutup kembali Tetap dalam keadaan yang sama Apinya Dan Kita Tunggu lagi Ini nanti Sampai Jarum jamnya Ke Ya di Samzeh Mengarah ke 10 kurang 1 Disini ya Angka antara 9 Yang ke 10 ini Jadi kalau ada timernya itu paling enak Kita enggak ke bablos Pernah saya ini Terlewatkan Ya terlewatkan Semenit aja Hasilnya jelek Ada gelembungnya Lubang-lubang itu Jadi tujuannya disini Untuk membuka Tutupnya Itu untuk menghilangkan uap Jadi ada istilahat sebentar ini Untuk menetralkan temperaturnya ya Jadi banyak cara Bisa kita gunakan Silahkan Kalian mencoba cara mati nih Kalau ini memang cocok buat kalian Saya kira ini Itu Pasti berhasilnya Jarang gagal Asal kalian melihat Waktu ini Setiap 4 menit dibuka Setiap 4 menit dibuka Dan jadi Untuk bukaan ketiganya Itu berarti sudah Masak Ya Nanti lihat Benar ini saya Saya buktikan sendiri Jadi Dan ini Anti gagal Saya Saya bilang gitu ya Kalau bahasa kantonisnya Kita buat dimpen Ini Jadi Diset Makanan penutup Boleh dibilang lengsik Tentak Lengsik itu Camilan Jadi ini namanya Sinei Tentan Sinei Tentan Tent itu Dimasaknya itu Diukep Terus Sinei itu Susu Tentan Tentan Sinei Tentan Cocok sekali Buat anak-anak kecil itu suka Bobo-bobo itu ya suka Tapi Kau muda Hausang Loi Hausang Jari itu juga suka Jadi itulah sayang Ini sesuai dengan resep Mati Pokoknya kalian bisa Bisa coba Dan bisa buktikan Nah kita buka lagi Sudah saatnya kita untuk membuka ya Kita lihat Tetap dalam keadaan yang sama Tapi kurang sedikit itu Ya kita buka lagi Seperti ini Sampai uapnya hilang Kita tutup lagi ya Kita tutup Ya dalam hitungan Pas ini Sampai sini Akan kita Akan kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat Nah ini nanti Arahnya ke Hampir jam Mengerah ke sebelasnya Tetapi Kurang dua Menggerah ke dua detikannya Ya Ya waktunya Membuka Ketikannya ya Ya kita matikan api Sampu Nah bagaimana hasilnya Yuk kita lihat Wah kayaknya panas ya Gak apa deh Ya Kita buka ya Gimana hasilnya Ini tadi kan seperti ini ya Kita buka Hoi liti Wow Benar-benar bagus ini Nah bagaimana Bagus kan Nah inilah hasilnya sayang ya Hasil daripada Sinai ten tang Tan ya Jadi Steam Steam Telur dan susu segar Atau kuding susu Dan bahasa kantusnya Timpen Timpen Sinai ten Kan Baiklah sayang ya Kita akan berjumpa lagi Dalam Video-video mat ini yang lain Dan jangan lupa bagi kalian Yang belum like dan subscribe Silahkan support buat mat ini Untuk like dan subscribe Serta jangan lupa Menyalakan Tombol-monceng Saya selalu buat kalian disana Dan Salam sejahtera Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax